Orang meninggalkan sholat dosa besar, bahkan tadi saya bilang di awal pertemuan kalau dia tinggalkan sholat itu jahdan, bangkang, kufur, wadari agama. Kalau dia meninggalkan sholat takasulan, malas-malasan ditakzir tadi, diingatkan, dimarahi, dihukum. Baik, kita baca dulu dalil-dalil tentang masalah meninggalkan sholat ini ya. Baru kita masuk nanti penutupan insya Allah masalah tata cara sholat itu sendiri. Kata beliau disini penulis buku mengangkat firman Allah surah Maryam ayat 59 sampai ayat 60. Tentu ibu-ibu yang berikan buku, ada di ayat yang saya baca di atas, ada titik-titik disambung di bawah, di putnot ya. Sambungan ayatnya ada di bawah itu. Putnot nomor tiga. Maka datanglah sesudah mereka, orang-orang yang tidak sholat itu efeknya bahayanya adalah akan datang generasi setelah mereka juga yang tidak sholat. Dan setiap orang yang ninggalkan sholat maka pasti akan mengikuti hawa nafsunya. Dan mereka kelak akan menemui kesesatan. Gak ada lagi panduan, kalau tidak sholat udah hilang semuanya nih. Sholat ini penenang jiwa. Kecuali orang yang taubat, beriman dan mengerjakan kebaikan, maka mereka itu akan masuk surga dan tidak didolimi sedikitpun. Ini dalil yang pertama tentang masalah meninggalkan sholat. Larangan, ada ancaman. Mereka akan sesat kalau tidak sholat. Kemudian dalam surah Al-Ma'un, ayat 4 sampai ayat 5. Bunyinya audzubillahiminasyaitonurajim, فَوَيْلُمْ لِلْمُصَلِّينَ أَلَّذِينَهُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ صَهُونَ Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Lalai, jadi dia sholat kapan dia mau. Tadi saya bilang, meninggalkan sholat secara malas-malesan. Kemudian ada satu tempat di neraka namanya Saqar. Saqar ini tempat untuk menyiksa orang yang tidak sholat. Allah sebutkan dalam surah Al-Muddathir, ayat 42 sampai 43. Al-Muddathir, ayat 42 sampai 43. Tentu yang pegang buku bisa lihat di situ, kalau yang belum punya bukunya bisa lihat ya. Apa namanya, buka Quran di HP-nya. أَوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مَا صَلَقَكُمْ فِي سَقَرْ قَالُ لَمْنَكُمْ مِنَ الْمُسَلِّينِ Apa? Mara-malaikat nanti akan tanya mereka, orang-orang yang masuk ke neraka Saqar itu. Apa yang membuat kalian masuk ke dalam neraka Saqar? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Jadi jelas ancamannya akan masuk ke dalam neraka. Nabi SAW bersabda, أَلْأَهَدُ الَّذِي بَيْنَا وَبَيْنَا 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 وَالصَّلَىٰ فَمَنْتَرَكَا فَقَدْ كَفَرْ Hadis ini suhiri dan terimit dalam kitab Al-Iman. Dan Ibn Maha Jaya juga dalam kitab Iqama wa Salah wa Sunna Fiha. Hakim juga menyebutkan dalam Mustadrak. Dan ini beliau juga mensahikannya dan Imam Al-Zabi juga penulis buku kita ini juga mensahikannya. Yang berbunyi perjanjian yang ada antara kita dengan mereka adalah sholat. Maksudnya perbedaan dasar antara kita dengan orang-orang kafir adalah sholat. Maka barang siapa yang meninggalkannya maka dia telah kafir. Dianggap kafir kalau dia meninggalkan sholat secara jahdan tadi. Paksa, enggak saya enggak mau sholat. Kemudian juga dalam hadith Nabi S.A.W. yang berbunyi Man fatathu sholatul asri habita amalu Barang siapa yang luput melaksanakan sholat asar Sebagai bentuk pengingkaran ya Maka amal ibadahnya telah gugur Dihapus amal ibadahnya semua Ini ruginya gitu kan Jadi diantara lima waktu sholat ini Sholat yang paling afdhol adalah asar Datang setelahnya subuh dan isya Datang setelahnya duhur dan maghrib Baik bukan bertindur sama maghrib itu Tidak ada fadilah, ada Ini lima waktu sholat Tapi kalau kita susun sesuai dengan urutannya Maka asar yang paling tinggi Kemudian baru masuk subuh sama isya Kemudian hadith Nabi S.A.W. yang lain Ya ini semua ada disebutkan di putnotnya Hadith riwayat imam muslim dalam kitabul iman Dan juga Abu Daud dalam kitabul sunnah Termin dalam kitabul iman Kata Nabi S.A.W. Bainal abdi wa bainal syirki Tarkus sholat Antara seorang hamba dengan kemusyrikan Dalam meninggalkan sholat Hadith yang lain riwayat imam Ahmad Juga al-mundiri menyebutkan dalam Targibu tarhib Dan beliau mengatakan Atau berkata diriwayatkan oleh Ahmad Dan bayi haki Dan para perawi-perawi imam Ahmad Semuanya thikwah Dapat terpercaya Kata Nabi S.A.W. Barang siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja Maka sungguh jaminan Allah telah lepas darinya Maksudnya jaminan makanan Jaminan minuman Kita semua ini Ibu-ibu sekalian Kalau jaga waktu sholat Maka dipastikan Semua yang kita butuh hari itu Dipenuhi sama Allah Udarahnya Cahayanya Makanannya Minumannya Allah kasih semua Asal jaga waktu sholat Dia menciptakan langit dan bumi Dia menciptakan semuanya Umar bin Khattab berkata Ketahuilah Tidak boleh diberikan kedudukan sedikitpun Dalam Islam Bagi seseorang yang menyanyiakan Atau meninggalkan sholat Gak boleh ada jabatan Gak boleh dihormatin Gak sholat gak bisa Sampai Para ulama mengeluarkan Sebuah hukum fikih Bahwasannya seorang wanita Termasuk udur syari'i Cerai sama suaminya Kalau suaminya gak sholat Lima waktu Masuk dalam udur syari'i Dia gak dilaknat Kan perempuan kalau minta cerai Tanpa udur syari'i Kan dilaknat sama Allah Jadi masalah Udur syari'inya adalah Kalau tidak sholat Harus diingat Gak boleh Gak boleh main-main masalah sholat Makanya ibu-ibu itu Ajain anaknya sholat Sholat Ini sholat jangan main-main Kata Nabi SAW Suruh mereka sholat di umur tujuh tahun Dan pukul di umur sepuluh tahun Gak bisa main-main Harus Sholat nomor satu Bagi mereka Dikatakan dalam riwayat yang lain Kana ashabun Nabi SAW Kana ashabun Muhammad SAW Layaruna syai'an minal amali Tarkuh kufrun gairus sholat Atau gairus sholat Ini disebutkan oleh Abu Huraira Sahabat Nabi yang mulia Dahulu Para sahabat Muhammad SAW Tidak memandang sesuatu pun Dari amal ibadah dalam Islam Yang mana meninggalkannya Adalah jelas kekufuran Kecuali sholat Ini diriwayatkan oleh hakim Dalam musadrak Dan juga diriwayatkan oleh tirmidhi Tanpa menyebutkan Abu Huraira Ibn Hazm berkata Ibn Hazm ini seorang ulama Dari Spanyol ya Zaman dulu ini Umat ulama muslim Setelah syirik Mempersekutukan Allah Tidak ada dosa yang lebih besar Daripada menunda sholat Hingga habis waktunya Dan membunuh seorang mu'min Tanpa alasan yang benar Saksi bahasan kita Masalah meninggalkan sholat Pada hadis yang lain juga Abu Huraira meriwayatkan Rasulullah SAW Bersabda awal Ma yuhasabu bihin abdu jawabal kiyamah Min amal hi Solatuh Fa in salahat Fa kat aflaha wa anjah Wa in fasadat Fa kat khaba wa khasir Amal yang paling pertama kali Dihisab pada hari kiamat Dari seorang hamba Adalah sholatnya Jika sholatnya bagus Maka dia beruntung Dan tamat Dan sebaliknya Jika sholatnya kurang Maka dia gagal Dan rugi Halusnya dihasan Perolimam tirimidi Nabi kita Muhammad SAW Memastikan bahwasannya Kita Atau beliau Diperintahkan Untuk Diperintahkan Untuk Apa namanya Memerangi orang Orang-orang Sampai mereka Sholat Seperti mana Hadis beliau Aku diperintahkan oleh Allah Untuk Memerangi manusia Sampai mereka Mengucapkan syahadat Aku bersakit Dari orang yang berhak Disembah Kecuali Allah Muhammad Adalah hamba Juga utusannya Lalu mereka Menjadikan sholat Mereka membayar zakat Apabila mereka Telah melaksanakannya Maka mereka Telah Maka mereka Telah melindungi Darah dan harta Mereka Dari bahayaku Kecuali disebabkan Hak islam Dan perhitungan mereka Kembali kepada Allah Jadi memang Islam ini Diperintahkan oleh Allah SWT Untuk disebarin Sampai mereka Syahadat Sholat Dan zakat Kalau mereka melakukan Maka mereka telah Aman Jadi saksi bahasan Berarti ada ancaman Orang yang tidak sholat Kemudian hadis yang lain Tentu saya bacakan Semua dalilnya Saya agak percepat Karena sudah mau jam 11 Saya ada acara Cerama lagi tentunya Saya akan bacakan dalilnya Selanjutnya adalah Hadis Mukharim Muslim Dari Abu Said Bahasanya seseorang Laki-laki pernah berkata Kepada Nabi SAW Bertakwalah Takutlah kau kepada Allah Jadi kalimat ini Berat sebenarnya Dalam bahasa Arab Jadi seakan-akan kau ini Salah Takutlah sama Allah Maka Nabi SAW Sempat marah Sama orang itu Sambil berkata Ada apa denganmu Bukankah aku adalah Penduduk bumi Yang paling berhak Untuk takut sama Allah Aku harus yang paling Takut sama Allah Kenapa harus kamu katakan itu Maka sahabat Nabi yang lain Namanya Khalidin Walid Berkata Ya Rasulullah Boleh saya penggal Lehernya orang ini Ini ngaco Masa ngomong gitu Saya penggal aja Ya Rasulullah Kata Nabi SAW Jangan Barangkali dia termasuk Orang yang melaksanakan Solat Solat ini menahan Orang dari dibunuh Padahal dia sudah Menghina Nabi SAW Jadi sangking pentingnya Solat itu Dalam hadis yang lain Kata Nabi SAW Tapi tentu disini Masih dipersedikan Ulama tentang Kesohian hadisnya Cuma Disini Imam Madhan Mengangkatnya Karena dia penguat saja Barang siapa yang Tidak menjaga solat Maka dia tidak dapat Cahaya Bukti yang nyata Maksudnya pertolongan Dan tidak pula Keselamatan Dan pada hari kiamat Dia bersama Korun Fir'aun Haman Dan Ubay Ibn Khalaf Terakhir Ibu-ibu sekalian Adalah dari Nabi SAW Yang beliau berkata Kepada Muad bin Jabal Tidak ada seorang Hamba yang bersaksi Tidak ada Yang berhak Disembah kecari Allah Kemudian dia juga Mengatakan Muhammad Dalam otosan Allah Melainkan Allah Akan mengharamkan Maginya untuk masuk neraka Maksudnya adalah Disini Kata ulama hadis Syahadat ini Akan mendorong orang Untuk melengkapkan Rukun Islamnya Maka setelah itu Dia akan kerjakan sholat Dia akan kerjakan zakat Dia akan puasa Dia akan haji Dan kalau dia kerjakan Dia akan dapat jaminan Surga Kata penutup Ima'ad Zabi Maka orang yang menunda Sholat hingga habis Waktunya adalah Orang yang menanggung Dosa besar Kalau ada orang Sengaja undur-undur Duhur misalnya Sampai azan asar Oh saya belum sholat nih Baru sholat Itu dosa besar Tetap dia sholat Tapi tunda-tunda Sampai keluar dari waktunya Ini sudah dosa besar Dan orang yang meninggalkan Sholat secara total Yakni Satu sholat saja Sengaja gak mau sholat subuh Maka dia adalah seseorang Dia seperti orang yang bersinah Dan mencuri Karena meninggalkan Setiap sholat Atau menundanya Hingga tidak sempat Mengerjakannya Adalah satu dosa besar Jika seorang melakukan itu Berulang kali Maka dirinya adalah Termasuk orang-orang yang gemar Melakukan dosa-dosa besar Kecuali apabila dia bertaubat Dan jika terus-menerus Meninggalkan sholat Maka dia termasuk Di antara orang-orang yang merugi dan celaka Serta durjana Dalam arti kata Bisa masuk sampai pada tingkat kekufuran Kalau orang-orang itu Terus memungkiri Masalah sholat